Pada video kali ini, akan dijelaskan mengapa seorang komain sekali bersadil Ramdhani tidak dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 Jona Asia di era Coach Sintayong. Pada babak kualifikasi kemarin, Sintayong yang telah mengumumkan 28 pemain yang masuk dalam skuad, membuat kejutan dengan tidak mencantumkan nama sadil Ramdhani. Padahal, sadil sendiri terbilang cukup produktif jika dibandingkan dengan para pemain timnas Indonesia yang ada di luar negeri. Sadil sendiri telah mengoleksi 3 gol dari 14 laga yang dijalaninya, bersama Klub Liga Malaysia, yaitu Sabah FC. Lalu, kira-kira apa yang menyebabkan sadil Ramdhani dicoret dari timnas Indonesia? Tidak Diminati Sintayong Asisten pelatih timnas Indonesia, yaitu Nova Arianto, buka suara soal tidak dipanggilnya sadil. Menurutnya, Coach Sintayong sebenarnya telah paham bahwa sadil merupakan pemain berkualitas. Namun, Coach Sintayong tetap ingin berpegang teguh kepada kriteria pemain yang dia minati. Saya rasa Coach Sintayong sudah tahu gaya main sadil dan sempat dipanggil TC di Jakarta. Mengenai dipanggil atau tidak ada di Head Coach, dan saya percaya itu yang terbaik, karena Head Coach memiliki kriteria tersendiri dalam memilih pemain. Ujar Nova Arianto Bad attitude atau perilaku tidak baik Sosok Sintayong yang dikenal disiplin tentu berfikir dua kali, jika memutuskan memasukkan sadil Ramdhani dalam sekuatnya. Bukan tak mungkin bahwa sebenarnya, Sintayong telah mengetahui rekam jejak negatif dari seorang sadil, terutama saat di luar lapangan. Sepanjang dia berkarir sebagai pesepak bola, setidaknya sudah dua kali sadil tersandung masalah kedisiplinan di luar lapangan, yang juga sempat membuat dirinya dicoret dari sekuat timnas di Piala AFF tahun 2018 lalu. Sebelum lanjut ke kontennya, ada baiknya klik tombol like dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, sebagai support untuk channel ini. Deretan Kasus Pada tahun 2018 lalu, sadil dilaporkan ke mapol resta lamongan oleh mantan kekasihnya, yang bernama Anugrah Sekar. Dalam pengakuannya, Sekar mengaku dianiaya oleh sadil, sampai menimbulkan luka di pipi kanan bagian bawah matanya. Selanjutnya, tahun 2020 lalu, sadil kembali berulah atas kasus penganiayaan terhadap Irwan, warga kota kendari Sulawesi Tenggara. Atas kasus tersebut, sadil Ramdhani mendapat teguran dari ketua umum PSSI, yaitu Muhammad Iryawan, dan juga mendapat putusan hukum atas kasus yang menimpannya itu. Komentar sadil Ramdhani Menanggapi perihal pencoretan namanya dari sekuat timnas Indonesia, di kualifikasi piala dunia beberapa waktu lalu, sadil menyadari bahwa dia harus introveksi diri. Saya tidak masuk timnas Indonesia itu tidak menjadi masalah. Berarti ada yang harus saya tingkatkan lagi. Saya selalu introveksi diri, saya sekarang tugasnya yang menunjukkan kualitas saya dulu saja. Ujar Sadil Ramdhani Nah itu dia video tentang mengapa Coach Sintayong tidak memasukkan nama Sadil Ramdhani dalam sekuat timnas Indonesia untuk kualifikasi piala dunia 2022 zona Asia kemarin. Diketahui, Sintayong tidak memanggilnya dengan alasan Coach Sintayong tidak menginginkannya dan perilaku yang tidak baik yang ditunjukkan olehnya di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya. Salam Bobbers Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.